Dokter muda cekcok wanita DRS UD Peringadi tak salah, juru parkir ungkap siapa tak kesal di klakson berkali-kali. Seorang juru parkir DRS UD Peringadi medan bernama Vandi membeberkan kejadian sebenarnya dibalik peristiwa dokter muda cekcok dengan pasangan suami istri pada Senin 10 April 2023. Dokter muda tersebut diketahui bernama Vini Vladinia Puluhulawa, sedangkan wanita diajak cekcok bernama Maya Sylvia. Dilansir dari Tribun Medan pada selasa 11 April 2023, Vandi memastikan bahwa cekcok antara Maya dan Vini berawal dari permasalahan parkir. Menurut Vandi yang memancing pertikaian dan bersalah justru adalah Maya, wanita yang merekam video tersebut. Berbeda dengan cerita Maya, Vandi justru menyebut Maya dan suaminya membunyikan klakson berkali-kali ke dokter muda sehingga memancing emosi Vini. Dengan membunyikan klakson terus-menerus sementara Vini sedang berupaya parkir, kata Vandi membuat sang dokter muda itu emosi. Sebelumnya Maya mengaku hanya satu kali mengklakson dokter muda tersebut, namun kesaksian Vandi justru berbeda. Jadi kemarin itu, anak koas mau memarkirkan mobilnya dan posisinya berada di depan mobil yang memvideokan itu. Pemilik mobil itu sepertinya nggak sabar, soalnya asik klakson mobil si anak koas ini terus-menerus dan berkali-kali, kata Vandi. Karenanya menurut Vandi sangat wajar jika dokter muda tersebut kesal hingga mengamuk ke Maya dan suami. Ya siapa yang nggak kesal, seharusnya yang di belakang itu sabar, bukan malah mengklakson, apalagi klakson terus-menerus, ucap dia. Menurut Vandi setelah cekcok dokter wanita muda itu langsung masuk ke RSUD Peringadi Medan. Sebentar cuman cekcok aja, kami lerai akhirnya anak koas itu pun masuk ke Peringadi soalnya mau belajar dia. Pemilik mobil pun langsung pergi saja, jelasnya lagi. Berdasarkan penelusuran Tribun Medan, gadis berkacamata yang viral itu adalah mahasiswi fakultas farmasi dan kedokteran Unjani yang masuk di tahun akademik 2014-2015. Vini memiliki akun media sosial Twitter bernama Vini Puluhulawa. Sehingga diketahui, Vini, panggilan karib sang dokter muda adalah gadis yang berasal dari Manado Sulawesi Utara. Selepas kuliah, Vini tampak tak lagi aktif di akun Twitternya. Terakhir, Vini mencuitkan sebuah unggahan di Twitter adalah pada tahun 2014. Hingga artikel ini ditayangkan belum ada klarifikasi dari Vini terkait video viral yang direkam Maya Sylvia tersebut. Sementara itu, Humas RSUD Peringadi Edison Perangin-Angin mengatakan keributan dalam video viral antara mahasiswa koas dan Pasutri karena dipicu masalah parkir. Begini, itu kan kejadian di areal Peringadi. Tadi sudah kita langsung panggil koasnya, mendengar keterangannya kenapa kejadiannya begitu. Pertama, menurut pengakuannya, dia dikelakson bolak-balik dan nggak sabar. Sempat dia keluar, ujar Edison kepada Kompas.com melalui saluran telpon pada Selasa 11 April 2023. Kemudian terjadi perdebatan hingga akhirnya viral di media sosial. Kata koas itu, sebenarnya ibu itu juga kasar. Bicara cuma nggak ada yang merekam. Waktu itu, aku bicara kasar direkamnya. Ujar Edison menirukan ucapan mahasiswa koas tersebut. Menurut Edison, mahasiswa tersebut sudah 6 bulan menjalani praktik koas di RSUD Peringadi. Ia mengakui seharusnya sebagai calon dokter koas tersebut bisa lebih bersabar lagi. Terkait persoalan ini, RSUD Peringadi akan menjatuhkan sanksi etik kepada yang bersangkutan. Bentuk sanksinya masih akan dirapatkan dengan petinggir rumah sakit ataupun institusi tempatnya belajar. Sanksi ini paling kami bahas kemungkinan etika lah. Karena apa dia pakai seragam, kenapa membuat perilaku seperti itu. Kenapa nggak menahan diri? Tapi itu pun nanti agar dipikirkan SDM kita sanksinya. Persoalan ini sudah wadir RS Peringadi yang menanganinya. Begitupun kita tunggu hasil dari sana. Ujar dia. Edison juga menegaskan bahwa peristiwa ini tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan di RSUD Peringadi seperti yang banyak beredar di media sosial. Terima kasih telah menonton!